hai 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 ini padanya bintang masih baru gugur dari wilayah belom kita memang tidak akan selalu benar pendek yang tapi minimal Kalau 30 lah Itu oke Nanti biar mengembang Para peserta itu mengikuti Di akhir gitu ya Mungkin Yang disampaikan Jadi SKM gitu ya Di bawah sekalian Kami sudah Menjadi Bagian dari Sistem atif Di kami Bawatannya Setiap Pasu Akan menuju Post Tes atau tes akhir Ataupun penutupan Itu Biasanya ada Evaluasi ya Nah yang SKM itu Dikatakan masyarakat Karena memang Bapak-bapak ada Dan Ini kebetulan Gak ada ibu Bapak-bapak itu adalah Masyarakat yang Menggunakan Layanan dari kami Nah layanannya Dari kita itu Terlupa Mengembangkan SDM Melalui Di kelas PKD ini ya Jadi kalau Bapak-bapak guru itu Di Persekolakan Ada PKB Pengembangan Keprofesi yang berkelanjutan Ya Nah ini Kami Berlangsungan Bapak-bapak guru itu Bisa mengakses Kalau Seperti ini Nanti Meminta feedback Keputunya ya Nah Meminta feedback Kepada para peserta Itu Mungkin mewakili ya Mewakili Dua peserta aja Atau peserta dari Yang masih baru belajar Dan satu lagi Yang sudah lama belajar Ingin Minta feedback ya Baik itu Dari pesan Atau pesan Lightboard basis Teknis Belaksanaan Ataupun Berbasis konten Itu ya Yang untuk dari saya Saya tidak akan Review Tapi saya ingin menampunkan Menambahkan beberapa Poin Untuknya Yang kemarin itu Keingetan request Nanti saya ingin tambahkan Yang datang Requestan Pak Ardith Nah nanti kita tetap aja Memberikan konklusi Di akhir Tetapi Bagusnya Itu Ada feedback Terus juga ya Silahkan Pak Kalian ada Yang ingin disampaikan lagi Silahkan Pak Ardith Mampu Pak Ardith Oh iya Terima kasih Pak Ya mohon maaf Mungkin penyaringannya Terus juga Pak Ardith Ya Pak Ardith Silahkan Pak Ardith Oke Karena ini pertemuan terakhir Seperti itu Sudah disampaikan Yang pertama Ya Kalian akan terlokasi Karena Sudah Ya Difasilisasi untuk belajar Ya meskipun Hanya dari segi knowledge-nya aja Tapi Ya sudah luar biasa Pak Karena untuk Sudah dari segi Kompetensif Ya Atau kalian Kita bisa Belajar di luar gitu kan Ya seperti halnya Hal-hal baru gitu kan Hal-hal baru yang saya dapatkan Selama ini Ya kadang Saya ke teman-teman gitu Banyak nanya gitu kan Lihat-lihat Seperti itu Barang-barang hasil Ini seperti apa gitu kan Seperti apa sih Cara Ketesnya ukurnya gitu Ya selama ini Saya juga belum tahu Sebenarnya gitu kan Cuma karena ada kegiatan ini Ya jadi Paling tidak ada Inilah Motivasi sedikit Untuk Mengetahui gitu kan Apa yang Apa sih yang Yang didiskusikan tadi Seperti itu Kalau yang Yang saya Alami gitu kan Jadi paling tidak Ya meskipun saya Tidak Ngerjain langsung gitu kan Tapi paling tidak Saya sudah Tahu Seperti ini Caranya Ngutur gitu kan Seperti ini Apa namanya Yang Yang harus diperiksa Dicek gitu Dan komponennya Seperti itu Nah kemudian Kalau dari segi Apa namanya Ya pengetahuan Kenaliknya tadi itu Banyak sekali sih Yang sudah Bisa didapatkan Cuman memang Satu hal kita Apalagi Jadi kan Seluruhnya kita kan Untuk anak-anak gitu ya Baling tidak Bagaimana Biar transfer Sebilnya juga Bukan hanya Dari pengetahuan Nah Jadi kan Yang jadi persoalan Di anak-anak Kadang kalau Menjual Barang asing Bagaimana gitu kan Tidak langsung Ngerjain itu Memang agak kesulitan Apalagi kan Baru 5 kali Atau baru Sekali-dua kali Mereka mengerjakan Memang Sulit gitu ya Ya Tidak terlalu Pas kemungkinan Tidak juga sih Seperti ini Kadang Kalau baru Lihat aja Ya Bisa juga Ngerjain gitu Tapi kalau Tidak tergir Dilang Makanya Saya naring Ini Menyarankan Ke anak-anak Ya kalau Di masa-masa Seperti ini Kalau memang Ada tetang Yang punya genggel Silahkan lah Bertunjuan gitu kan Entah itu Polotok Nanya-nanya Begitu Supaya Paling beda Untuk Masalah pengetahuan Dan Keterampilannya Bisa dapat Nantinya gitu Ya karena memang Kita gak bisa Bertatapan Bertatapan langsung Gitu ya Kita gak bisa Ngajarin Seperti apa Benda Aslinya Cara Masangnya Gimana Ukurnya Gimana Seperti itu Kemudian Untuk Proses Pembelajaran Gila Ini Sangat 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 Luar biasa Pak Ya cuman Yang ditunggu Aja Mungkin Kami Nunggu Aja Ini Anggilan Sampai Sampai Amin Untuk Sertifikasi Sertifikasi Sertifikasinya Ya Yang penting Juga Bagi Kami Apa Namanya Selain Dari Sertifikasinya Yang penting Seperti itu Biar Bisa Jari Antetor Ya Ya Mungkin itu saja Pak yang saya inginkan ya mudah-mudahan kedepan ikan ini tetap jalan saya jadi seperti request-requestnya yang kemarin-kemarin ya paling tidak bisa ada bantuan ini ya Pak kita enggak berpaksa lagi seperti Pak Hendrik ya Pak Hendrik ya Pak Hendrik ya jadi ya kita sangat terluar biarlah maaf ya tiba-tiba bapak sekalian disini yang sudah gabung gitu ya dan terima kasih Pak Arief ini ini terkait seharusnya Pak Arief ya Pak Arief jadi betul nah dan kami sangat berterima kasih Pak Arief juga Pak Arief ataupun kawan-kawan kekal-kawan disini sekalian mengambil hal yang positif ya besar kecil yaitu Alhamdulillah lah gitu ya nah memang memang yang Pak Arief sampaikan tadi kita nanya kan itu tadi disampaikan di awal saya kita ini sebetulnya kondisi darurat ini bentuknya tidak seperti ini kita pun adalah korunya kejuruan kejuruan itu tentunya menekankan kepotensi yang utuh itu ya baik dari sikap pengetahuan kebetulan 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 nah kebetulan teknikal atau psikomotor itu memang menjadi faktor utama cuman ya kami sebisa mungkin memfasilitasi dengan keadaan darurat ya ya kita menyiasat ke pesawat ke prosedur nolajenya gitu ya nah lain prosedur nolajenya gitu ya dan kita memang harus diawali dengan apa mengetahukan ada kewarannya tujuh dahulu lalu PSP nya nah memang nanti bawa-bawa kalian kalau memang ada inisiatif kemudian istilahnya apa ya istilah tuh eh kalau praktek sedikit tuh kan ya Nah itu silahkan nah itu kalau kau bisa berpraktek saja nah kemudian untuk siswa memang lupa kan karena kalian siswa itu eh yang siswa ya nah ini kita batas aja batasan orang bedik nah orang bedik itu orang orang yang inginnya praktis gitu ya Nah apalagi istilah nasiswa kadarnya beda dengan guru gitu ya guru dikata ngobrol seperti ini oke gitu kan kalau harus yang betul-betul yang praktis atau yang sederhana terima kasih Pak Riz Hai hari dari nanti ada gelombang dua kapita jadi kalau ada rapat yang rejeng atau evaluasi nanti saya akan disampaikan ya silahkan disampaikan ya kalau kita bisa untuk bawa-bawa kalian ya tentu saja Pak betul lain dari keterampilan ya karena itu secara administrasi A sampai J tapi tidak ada dan di kami itu biasanya baik terima kasih Terima kasih banyak nih baris ya baik sudah jam 8.35 jadi baik secara formal Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Terima kasih